Ingat gak gaji pertama kalian dihabiskan untuk apa? Gue kayaknya makan sushi teh gue Kalau prinsip gue di dalam situ Halo, selamat datang kembali di Rewind Dan hari ini, silahkan selamat datang, Ran Halo Rame, rame Rewind Apa kabar Nino Astaray? Baik, tanyanya biasanya Rai Asani Sekarang karena duduknya Biasanya studio kita agak sepi nih Hari ini kayak rame banget Banyak penonton bayarannya hari ini Jadi kita memang merewind memori narasumber kita Dan kita merewind memori Ra Rerun Kita startnya dari SMP SMP? Kalian bertiga sama Betul Asta dan Rai itu satu angkatan? Satu angkatan, gue dengan Asta, Nino adik kelas satu tahun ya Gimana? Apa ya? Perkenalan kalian pertama deh sebelum adaran? Sebelum semuanya? Jauh sih itu sebelum adaran kalau SMP ya? Mungkin mereka yang lebih gampang inget karena mereka satu angkatan deh Bahkan sekelas Ketika satu SMP itu satu kelas Jadi satu SMP, gue sama Rai itu sekelas Ketemunya emang satu kelas Terus emang akhirnya sering ngobrol, ngobrolin musik gitu Rumahnya gak jauh juga, jadi gue sering main ke rumah Asta Sering nebeng juga, masa kita calang nebeng gitu kan Emang sudah dekat dari satu SMP Ngobrolin musik, ngobrolin Suka musik, suka sepak bola Sepak bola juga Asta pas SMP itu suka banget, Smackdown Gak relevan ya Gak relevan The Rock, The Rock masih relevan Steve Austin, sedangkan kalau sama Nino Kayaknya Asta sama Nino hampir gak Gak pernah SMP sama sekali gak pernah berinteraksi SMA juga gak pernah berinteraksi gue sama Rai Oh iya ya? Beneran, kalau sama Rai kita masih suka main bola bar Paling gue suka ngeliat Nino doang bawa gitar gitu SMA SMP gue gak tau ada lo di dunia ini Hahaha Pada SMP kita sering ex school bola Betul Jadi suka ketemu SMA juga ex school bola Main bolanya juga kadang-kadang Antara angkatan juga sering main bareng Jadi ada interaksi lah gitu Walaupun gak terlalu dalam Enaknya di sekolah kita tuh Anak kelas 3, kelas 2, kelas 1 tuh baur aja gitu Gak terlalu ada senioritas Oh di Alizar gak terlalu ada senioritas? Gak terlalu ada senioritas Dulu ya, jaman kita ya Mudah-mudahan sekarang gak juga Udah 17 tahun yang lalu sih kita lulus ya Hahaha Tapi Kalian gimana impresi kalian masing-masing Pas kecil tuh kan Pas remaja pasti udah beda banget lah sama yang sekarang Iya Dulu impresi kalian satu sama lain Pas remaja ii bandel banget deh Gak mikir apa-apa sih dulu ya udah temenan aja gitu ya Iya Dan bukan sih waktu Karena gue ada kelas Jadi emang bukan Bukan yang kenal terus akhirnya jadi nongkrong bareng gitu Ketemunya di sekolah aja sih Iya, kita baru mulai nongkrong bareng ya gara-gara untuk bikin lagu bareng-bareng gitu Setelah lulus Setelah lulus kita ketemu di acara sekolah Tapi kita semuanya udah lulus Kita sebagai alumni waktu itu manggung disitu Gue masih kelas 3 waktu kita pertama kali bikin lagu-lagu bareng Iya, iya Oke Kan gue panitia acara itu tuh Oh iya Nino jadi panitianya Nino panitianya Terus dia baru suka bikin-bikin lagu Terus dia pengen ngerekam lagunya Akhirnya kita ajak ke rumah Asta Karena gue sama Asta Dengan band kita pada saat itu dulu Kalau bikin-bikin lagu tuh di rumahnya Asta Dia ada home recording Terus kita akhirnya ke rumah Asta bertiga Kita bikin lagu beberapa Iya Dan terus ikut lomba cipta lagu juga Terus lanjut-lanjut bikin lagu-lagu yang lain Dan sampai akhirnya kita ditawarkan untuk bikin album Ran gitu Tapi dulu band kalian apa? Oh ada Iya Band kita dulu Memainkan apa? Namanya Mainkan musik sih pas Siapa tau kan beda sama Ran Enggak Emang beda sama Ran Beda sama musik secara Maksudnya musiknya mirip-mirip Maksudnya kan kita Jadi band gue sama Ray itu namanya Fardy Iya Nah jadi kita suka cover-cover lagu-lagu juga Iya Ada lagu-lagu sendiri juga Lagu-lagu sendiri juga Tapi Singkatannya Fardy itu funk rap disco gitu Jadi lagu-lagunya kurang lebih dari itu Nah Sebenernya musiknya Ran Kurang lebih adalah Ya kayak lanjutan dari Fardy tersebut Tapi Yang uniknya banget dari Ran itu Jadi gue sama Asta tuh Jarang banget dengerin musik-musik Indonesia Terutama yang ballad ya Kebarat-baratan Iya Kita Hip-hop aren di Justin Timberlake Terus mungkin Annie Ardy Ray Williams Ray Williams Kanye West Jay-Z Earth, Wind & Fire John Mayer John Mayer juga John Mayer Rokwai Sering banget dengerin lagu-lagu kayak gitu Terus pas ketemu Nino Dan kita yang malem itu Kita bikin lagu bersama itu tuh Baru Baru dibuka khasanah musik kita Terhadap musik musik Diperkaya gitu Kayak Ahitna Ahitna Glenn Fredly Chris Pati Chris Pati Gue jujur baru pertama kali denger tuh Enggak maksudnya Di radio-radio udah denger tapi Belum mendengarkan dengan secak sama gitu ya Pas dikasih tahun Nino Oh iya Bahkan Ray itu gak tahan untuk dengerin lagu ballad Lagu slow gitu Lebih senit gitu Lebih lama tuh gak gak tahan dia Iya Kayak soalnya palingnya gak bisa Kangguk-kangguk kan gitu Iya Iya Gitu lah Pada saat itu Nino lagi gencar-gencarnya memainkan gitar ya Untuk seorang wanita juga ya Karena patah hati ya Waktu itu pertama kali pengen belajar gitar Emang karena Ada niatan untuk bikin lagu Karena hatinya baru aja Terpotek ya Dikecewakan Dikecewakan Deketin orang gak dapet Ya udah lah Kalau misalnya gak mau terima gue Lo terima lagu gue aja deh Asik Nah itu untuk pertama kali gue coba bikin lagu Nah Revengenya gitu Revengenya pengen direkam Rekamannya di Rumah Asta Oh lagu itu juga direkam di Rumah Asta Berarti maksudnya yang lagu Bener Ada di album Kedua Akhirnya masuk ke album Tadi mau kita masukin ke album pertama Tapi Tabungan lagunya banyak banget Kita untuk bikin Satu album Yang pertama kan isi lagunya sebelas Tapi tabungannya tuh Ada sekitar 20 lagu Akhirnya ada beberapa lagu yang kita simpen Untuk di album kedua Apa itu yang membuat kalian terpikat Mengajak Nino Engga sih Karena pas kita malam itu juga kita belum tau Maksudnya Nino Kita waktu itu mentalnya bikin lagu aja Nongkrong bareng aja Nongkrong bareng Bikin grup musik Belum tau kayak Kalau barengan nih bakal kayak gimana gitu Ibaratnya Mixed Juice lah Kita jadi kayak Misalnya Apa Apel, nanas, rambutan gitu Digabung bakal jadi kayak apa Kita belum tau Pas udah digabung Oh ternyata enak juga ya gitu Lagu pertama Padangan pertama? Yang kita bikin bareng ya Yang kita bikin bareng ya Padangan pertama Wow Itu proses akhirnya pada saat pertama itu Ada pandangan pertama itu gimana? Maksudnya Seperti apa? Prosesnya Pertama kali? Ya waktu itu Pokoknya di salah satu malam kita nongkrong di rumah Asta Raih sama Asta ngasih denger satu beat Dan juga udah ada progresi chord nya gitu Tapi belum ada nyanyiannya sama sekali Tadinya niatan mereka pengen dibikin itu Lagi-lagi dengan Bahasa Inggris Terus karena emang referensinya kan R&B, Hip Hop gitu kan Terus akhirnya mereka menawarkan Coba deh kalau misalnya dibikin berlirik bahasa Indonesia gimana kira-kira Ya udah waktu itu Bener-bener nothing tulus aja bikin ya Sekeluarnya aja jadinya padangan pertama itu Dan pas ditawarin untuk bikin album Kita baru kayak crossroad nya disitu tuh Gitu kayak oke ini Kalau kita udah mengiakan tanda tangan kontrak untuk kita bikin album Ya ini akan udah menjadi profesi nih Ini bukan hobi lagi nih Ini bukan profesi ini akan menjadi hidup lo Iya bener Iya gitu dan bahkan waktu itu ada Ada possibility untuk Asta Soalnya Asta tuh kuliahnya harusnya ngambilnya double degree ya Ya Satu degree nya lagi di Australia waktu itu Jadi waktu itu kayak Dia batalin studi keluar negeri nya kan Akhirnya Setelah diskusi panjang lah tadi orang tuanya tetep Gak mau kan Harus udah bayar Belum 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 Untuknya belum ya Pantesan diizinin Tadi nya emang gak boleh Jadi maksudnya kayak Ini kan kamu studi nya kan Emang mau ambil double degree Kenapa Kenapa Tiba-tiba kamu bikin album gitu Terus nanti gimana Akhirnya Gua sempet tuh Sempet yang kayak Guys kayaknya gua Mundur deh gitu Iya Beneran Gua kayaknya gak ikutan deh gitu Kalo kalian mau bikin yaudah gitu Terus itu udah kayak Yes akhirnya dia yang ngomong Gak pro di Dibagi nya cuma berdua lagi Akhirnya bagi dua doang gitu Kayaknya gak jadi Enggak-enggak Jadi emang akhirnya Entah gimana Orang tua gua itu kayak Yaudah deh Yaudah boleh Dan mungkin juga karena Semakin ke belakang Kita kerjain musik Itu semakin jelas aja Yang awalnya kita bikin lagu Yaudah buat bikin lagu aja Buat didengerin sendiri Lama-lama kok tiba-tiba Pintu kesempatannya tuh Terbuka satu-satu gitu Ya iya Ketemu sama label Terus abis itu Ketemu sama eksekutif producer Jadi semuanya emang udah siap Untuk kita Memulai karir ini gitu Jadi orang tua nyasa mungkin Akhirnya memilih untuk Yaudah deh Kalo di tangan yang aman Kayaknya Tapi ngomongin sign contract itu Itu kan big deal ya Maksudnya di usia kalian Yang berarti itu 19 tahun Kuliah gitu Tapi kalo disitu Udah kebayang visionnya Jadi apa Atau mimpinya tuh Udah kayak yang sekarang Atau gak ada Pada saat kalian sign contract itu Ketika sign contract itu Kayak semangat aja Karena Exxarit Akan memulai perjalanan baru Di dalam hidup kita gitu Sebelumnya Kita belum pernah merasakan Jadi musisi Yang emang bener-bener Ada di industri gitu Nah ini kesempatan ya Ketika abis lo nyebur ke kolam Lo tenggelam Atau lo bisa berenang Itu kan urusan belakangan Tapi yang jelas Pas lompatnya itu Kan lo selalu Exxarit kan Nah itu lagi Momen itu tuh gue cuma mikir kayak Yuk ah Sikat Nyebur gitu Dan waktu itu Soalnya industri tuh lagi di Dominasi banget sama Band-band Rock Pop rock Pop rock Melayu gitu terutama gitu Kayak Kangen band Raja Dan lain-lain gitu Maksudnya Jadi ketika pas kita keluar tuh Kita juga gak ada Gak ada Apa Juntrungan ya Gak ada Oh ntar kita bakal Kayak jadi Ibaratnya The next ini gitu Gak ada juga gitu Dan kita keluar Waktu itu memberanikan diri Atas Apa Saran Dari Kayak mentor kita juga Untuk Di saat semua bajunya itu Kayak Hitam-hitam Pake boots Apa-apa segala Kita tiba-tiba keluar Dengan Baju warna-warni Baju warna-warni Pattern Tabrak-tabrak Pake hoodie Warna-warni Sneakers Ganggu banget kan Agak ganggu sih sebenernya Disaat itu bener-bener gak ada Gak ada yang dandannya seperti itu gitu Kalau di Indonesia Nah terus Ya makanya ya Alhamdulillah Mungkin Itu menjadi Menjadi Apa ya Menjadi Membuat Posisi run ini Beda dari yang lain Alhamdulillah Lebih mudah terlihat Benar Signifikan lah gitu Diferensiasinya Cukup jelas Gimana Asta juga sama Sign contract pada saat itu Dan harus merelakan Australia Iya karena Karena Kalau dari orang tua gue sih Gini Yang penting ya udah Ya udah Kamu fokus Mau serius di musik gak apa-apa Cuman Serius Yaudah Lulus Kamu harus lulus Gak usah double degree Single degree aja Tapi kamu seriusin disini gitu Jangan main-main Karena emang udah Apa namanya Kesempatan untuk belajar di Australia Sekali juga udah Sudah ilang kan gitu Jadi ya udah Bener-bener serius Ngejalanin sambil kuliah Itu lumayan PR juga Karena Gue tuh belajarnya Computer Science Oh Jadi menurut coding gitu Segala macem Ya udah Akhirnya Jalan Kita promo gila-gilain Waktu awal itu Alhamdulillah Kita lumayan dapat Spotlight Dan Banyak request media Sehari bisa 3-4 kali Yaudah gue kemana bawa laptop gitu Sampai Akhirnya juga ngerjain skripsi Yaudah Ngadang-ngadang gitu Ya rasa rajin Dia lulusnya tepat waktu ya Empat tahun Pas sengah-pas sengah sih Pas sengah Oh lo pas sengah Gue juga Alhamdulillah Soalnya gue diharuskan sama orang tua gue juga sama Harus lulus juga Harus ya Ini musik boleh jalanin Tapi harus lulus Tapi gue lulusnya mentok Kalau di UI tuh Maksimal 6 tahun Kalau enggak DO Jadi gue akhirnya 6 tahun Tapi Alhamdulillah lulus Kalau prinsip gue di dalam hidup itu Kita enggak pernah punya limitasi waktu ya Kita harus belajar sampai kita Belajar kehidupan gak ada waktu lagi di dunia Kuliah kehidupan Maka dari itu gue memutuskan untuk Tidak kelar-kelar sampai terakhir Belum ditanya ya Pak Alham Enggap apa-apa gue ceritain aja Duluan aja Gue tuh Mereka kan kuliah baru di satu kampus aja Iya Pengalaman aja lebih banyak Gue udah 2 kali kuliah Iya Dua-duanya sama-sama yang satu Karena gue haus belajar ya Haus Gelarnya banyak-gelar banyak Yoi Yang satu itu jujurusnya sama kayak yang di LSPR Gak beda Pertama tuh DKV Memang eksploratif Iya kan Gue emang suka gambar Iya Cuma waktu di awal-awal kita manggung-manggung lagi promo Tahun 2007an gitu Berat banget sih Jujur kita Pernah sebulan Itu kita manggung lebih dari jumlah harinya Maksudnya kayak ada Tumpuk-tumpuk dengan promo-promo gitu Pokoknya kegiatannya tuh banyak banget Bisa 30an kali lah ya Sebulan Sedangkan dia kuliah paling jauh Satu paling jauh Terus tugasnya juga Lebih repot lah Gak boleh Bawa kertas A0 Bawa spidol kopik gitu-gitu Ribet deh pokoknya Akhirnya kayak Gue tanya sama orang tua gue Kamu kayaknya gak suka kuliah Eh, gue ditanya sama orang tua gue Kamu kayaknya gak suka kuliah ya Iya Gue bilang Oh yaudahlah Kalo misalnya gitu Berhenti aja Oh iya ya Oke Simple kan Tapi gak lama kemudian Gue juga kepikiran terus Gue gak pengen ngeliat orang tua gue sedih Kayaknya mereka dalam hati Walaupun mereka kayak Ikhlas gitu ya Kesana ikhlas Tapi pasti Gak mungkin orang tua gak pengen ngeliat anak kewi sudah kan Gue memutuskan untuk Daftar kuliah lagi lah Di tahun 2013 Gue Diem-diem tuh Gue Daftar sendiri Ikutnya sendiri Tapi Setelah diterima Gue bilang sama orang tua gue Terutama ke bokap gue Pak Aku punya kabar nih Aku udah daftar kuliah lagi Harusnya seneng kan Iya Harusnya terharu kan Akhirnya nih anak gue bener gitu Jawabannya cuma satu Ah ntar juga setahun dah Keluar lagi lah Gue Hari itu murka banget Dalam hati gue cuma pengen bilang Liat aja nih Bakal gue buktiin Kalo ngomongan itu salah Ternyata Salah Dia bilang Salah kan 6 bulan gue Salah Salah Jadi Tadi kita ngobrol sebentar Ternyata Tiara tuh satu angkatan sama gue Yang pas dimana? Di second attempt LSPR 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 Satu angkatan ya? Angkatan 17 ya gitu Yes Betul kan Tapi dia berapa tahun kuliah? Empat tahun Gue satu semester Bahkan gue belum penjurusan Oh iya bener Tapi lu ada kayak pengen One day? Jelasin Jelasin atau Apa udah? Kayaknya beri jasa aja deh Oke Menurut gue mah Mohon di DM ya Sip Kemarin aja waktu gue kuliah di London School itu Temen-temen gue tuh kelahirnya Ntar lu pasti kelahirnya tahun 95-96 ya? Ya kan? Gue kan lahirnya tahun 87 Itu aja udah 9 tahun lebih tua dibanding temen-temen gue Sekarang kalo gue pengen kuliah udah berapa belas tahun lebih tua Gitu Ntar dipanggilnya om gak enak juga Nanti yang ngajar lebih muda dibanding gue Ntar sungkan Ntar kalo misal dia ngasih gue nilai jelek Kenapa nilai saya jelek? Diganti Iya kemarin aja Kemarin aja kita baru habis nabak tilas ya ke SMA kita Ke Alizar gitu Balik ke situ Dan terus ketemu banyak guru-gurunya Guru-gurunya udah banyak yang baru Dan guru-gurunya manggil kita Halo kak Halo kak Gila ini guru-gurunya manggil kita aja udah Karena lebih muda daripada gitu Tapi masih ada guru-guru yang lama gak? Masih ada Tapi guru-guru yang lama udah Kemarin semuanya udah pernah bilang Saya tahun ini Bentar lagi mau pensiun Pensiun saya tahun ini pensiun Langsung udah setua tuh ya Hahaha Tapi pada inget kalian dan kayak Wow ngeliat perkembangan kalian kayak Kita lama sih soalnya sekolah di sana ya Jadi Alhamdulillah guru-guru masih pada inget sih Tadi kita ngomongin soal setelah send contact Banyak promo dan lain-lain Gimana sih industri pada saat itu Kalian kan ibarat masih baru gitu Itu kan sesuatu hal yang baru juga pasti buat kalian Apalagi waktu itu banyak acara-acara pagi Benar-benar Iya Sekarang udah jarang Sepertinya apa? Kalo dulu Lo gak tau gitu Ini sebenernya lagu gua udah berapa banyak sih yang denger gitu Yang bisa lo lakuin cuma udah sebanyak-banyaknya lo promosi gitu Salah satunya di acara musik pagi-pagi Dan sayangnya di Indonesia ketika ada satu acara yang berhasil Semua pasti akan mencontoh kan Jadi Ya jadi banyak banget aja acara musik pagi-pagi yang bikin kita Gak pernah bisa bangun siang Yoi Biasanya kalo kita kuliah kan Kelar kuliah harapannya Wah akhirnya ini bisa bangun pagi Bangun siang Bangun siang bebas Dan gak ada musik pagi-pagi bangun segala macam siap-siap Nah ini ternyata lebih pagi lagi Lebih pagi lagi dari kuliah Di satu sisi yang gue rasain tuh dulu lebih seru sih dengan ada acara-acara kayak gitu Karena kita di backstage itu adalah ajang dimana kita ketemu dari Dengan artis-artis yang lainnya juga Teman-teman musisi yang lainnya Teman-teman musisi dan orang-orang ke dunia entertainment yang lainnya juga Mau dari yang muda-muda atau yang senior juga Kita semua ketemu di backstage kita jadi saling kenal Lebih kerasa kolektifnya gitu Sedangkan kalo sekarang ya kayak berjuang sendiri-sendiri aja gitu Gitu kayak ya udah semuanya punya lainnya masing-masing ketemunya Cuman follow-followan lewat social media doang gitu Atau kalo misalnya di even satu acara aja Manggung gantian aja misalnya abis kita siapa yang manggung Kadang belum tentu kita bisa ketemu juga gitu Soalnya dulu tuh ruang tunggunya bareng Kalo acara-acara musik tuh biasanya di satu tempat yang gak di eksklusifin Ini ruangnya siapa ini ruang siapa gitu Ini ruang siapa gitu Tapi kan sebenernya di acara-acara itu kalian hanya membawakan beberapa lagu Maksudnya gak kayak festival yang Padahal kayak cuma satu dua lagu Tapi gue ingin banget Kayak kita pertama banget awal banget Terus tiba-tiba bisa satu ruangnya sama Gigi Kayak wah Strak-strak gitu kan Ketemu Gigi, Kang Armand Maulana, Dewa Bujana gitu Yang kita bahkan gue SD pertama kali ngeband tuh Ngebawain lagunya mereka gitu Dan ternyata mereka tau kita Dan mereka bahkan yang nyamperin kita duluan Kayak bilang gue eh iya lagu kalian enak tuh Wah itu gila Kesempatan-kesempatan itu dulu lebih sering terjadi gitu Tapi waktu itu ada satu kejadian ya Dimana katanya ada yang tidak hadir karena tidak bangun di pagi hari itu ya Parah Strak Maaf ya guys, bukan gue dong Ya dulu Nino tuh suka telat lah, suka gak bangun Suka permasalahan disiplin masih belajar Masih belajar Masih perangkan paling mudah Cuma adaptasi Jadi kita sempat yang beberapa kali itu manggung di acara pagi itu Nino gak bisa dihubungin Nino gak bisa dihubungin Panik Ya panik Ya panik Ya udah lah akhirnya gimana kita Sikat aja gitu Sampai ketika udah Yuk apa Naik ya naik ya naik manggung ya udah Ya tinggal cuman gue sama Asta Ya akhirnya kita manggung tanpa Nino Ditanya dong pasti sama hostnya ya kan Ya terus ya kita white lie lah Kok cuma berdua sih Ya Nino nya sakit Gak enak badan Sakit gitu Gitu ternyata dia waktu itu abis berapa Bahkan dia ceritanya gak hari itu juga Kayak berapa lama setelah itu dia baru cerita Katanya dia ya ketiduran aja Terus tiba-tiba bangun tidur nyalain TV Eh ada gue sama Asta udah lagi manggung Handphone nya mati Alarm nya gak bunyi katanya Bukan cuma alarm nya gak bunyi Tapi juga dari malem tuh mati dan udah ketiduran Jadi gak ada kayak yang ingetin Eh ternyata besok ada ini Kan handphone dulu belum secanggih sekarang Ada kalender gitu-gitu kan Blackberry Jadi cuma diingetin by BBM dulu Tapi ada charger kan Nah itu yang kadang suka lupa Nah gue takut kan sama mereka Sama semua timnya Run lah termasuk manajer gitu Jadi gue mikirin alasan apa yang bikin mereka bisa ngerti ya Gue bilang aja gue asam lambung Padahal gue gak punya asam lambung Gak lama kemudian gue kena asam lambung Sampai sekarang gue kena asam lambung Cuman sekarang Nina udah keren Oh Nina udah jarang telat maksudnya Karena dia sekarang siaran pagi Udah jarang lu bilang dong gue gak pernah telat gitu Eh hari ini aja Tadi telat anda sedikit Tapi kan belum mulai Belum mulai kan Iya tapi tetep diantara kita bertiga ya Dia emang masih Kalau standarnya diantara kita bertiga Dia masih paling gak se on time kita mungkin gitu Tapi dibanding semua kayak band-band dan artis-artis lain Dia hitungannya on time banget Aman sekarang aman Dia siaran pagi juga soalnya kan Iya Jam 6 Makanya jam 6 udah di tempat siaran kan Jam 6 udah mulai siaran Jam 6 udah mulai siaran Udah mulai siaran Iya Nilo disini kayak adik ya Secara umur memang beda bulan doang Sebenarnya kita beda Sama-sama tahun 87 soalnya Oh iya iya Tapi tadi semuanya menarik Apa yang berbeda ya jadinya Kayak tadi kan udah sedikit tentang Nino Mungkin kayak dari Nino Khasta dulu yang beda Atau Nino Kerai atau sebaliknya gitu Apa yang dulunya tuh kayak udah berkembang lah 17 tahun kan bukan waktu yang sebentar Kalau gue ya tadi yang mengenai Apa kedisiplinan Nino Nino udah oke banget sekarang Kalau dibanding dulu sih jauh banget gitu Gue capek deh nih kalau misalnya Interview temanya nostalgia-nostalgia ini Pasti yang diangkat buruk-buruknya terus Enggak kan perbedaan ya Kan ini justru yang diangkat baiknya Sekarang udah bagus Gak tau maksud gue udah pengen ngelupain gue yang dulu gitu loh Asyik asyik Niro gitu Asta Udah lebih banyak ngomong lah dia Bener Itu udah lebih bisa Sebelum Kalau ini terjadi 17 tahun yang lalu Jangan harap lo tanya apapun dijawab sama dia Bener Pasti yang banyak ngomong Kita berdua Mungkin sekarang juga agak sedikit lebih banyak Lebih seringnya gue sama Nino Tapi Asta udah komunikatif banget Juga sekarang gitu Emang tumbuh kembangnya agak telat ya Oh dari segi ini juga emosi udah lebih dewasa lah Oh temperamental Enggak sih gak segitunya sih Cuman maksudnya secara Kalau dulu kan kita sering debat segala macem Lebih berapi-api kalau jaman dulu Kalau sekarang tuh udah lebih dewasa Dan mungkin kita juga secara kedekatan udah kayak keluarga Jadi udah saling mengerti juga Yang gue rasain dari tadi sekarang tuh Dia jarang sakit gitu Maksudnya Lebih fit Kalau dulu kan kayaknya lebih sering sakit banget ya Ya Kayak ada masalah lambung segala macam Kalau sekarang dia nge-gym Terus juga makannya Pindah ke gue masalah lambungnya Lu juga ya Lu juga ya Gitu Jadi emang Alhamdulillah Ada perkembangan Dan emang kalau dari secara kedekatan ya Karena emang udah 17 tahun 17 tahun Jadi bener-bener kayak udah keluarga sih Jadi udah tau satu sama lain gitu loh Pengertiannya sama toleransinya lebih tinggi lagi Betul Amin Apa? Gak mau bales dendam Gue tau di dalam hidup ini Dendam itu gak boleh dibalas Gak mungkin banget Zodiac gue Scorpio Scorpio penendam Menurut gue Ya Alhamdulillah dari apa yang barusan disampaikan kan Sebenernya Insya Allah terlihat ya Kalau kita bertiga tuh sebenernya Bener-bener dewasa bareng-bareng gitu Maksudnya Ada perkembangan menuju ke pribadi yang lebih dewasa Progres yang penting Iya Tapi Kalau harus Dijabarkan satu-satu Apa ya perubahannya ya Asta Passion Oh iya Dia sekarang Jauh lebih peduli sama Busana lah Busana Dulu tuh dia bener-bener Acuh lah ya Sama Cara berpakaian gitu Dia mau manggung cuma pake Kaos belel Bawahnya celana cordoro yang gak nyambung warnanya Terus Iya bener tuh Terus alas kakinya pake sendal Sendal jepit Sendal jepit Tuh andalan gue tuh Ya Sendalnya Merknya Ando sih lumayan Emang ya Ando gue inget banget Andalan Indonesia Bukan Swallow gitu ya Bukan At least lebih oke lah Bukannya Yongki Komaladi Oh bukan ya Susah sih main gitar pake sendal kulit gitu At least lebih mahalan dikit Sendal jepit Cuman ya Sendal jepit Misalnya besok pake baju kayak gimana gitu Ya Tapi ya udah jadi Ya seadanya banget gitu Gue sama Nino aja Kadang ada repetisi-repetisi Baju yang ulang-ulang kan Apalagi Asta gitu Asta bener-bener kayak Ya udah Ya kayak seragam Makanya itu terus Nah ya sejak kita pake stylist Tim kita udah semakin komplit juga gitu Baru deh maksudnya kayak Asta juga semakin Diluar lagi manggungnya pun kayak misalnya hari ini gitu Kayak dia bisa mendandani diri sendiri dengan baik Hehehe Karena istri kali ya Enggak 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 Belum punya istri Istrinya juga cilat sama kita Tolong dong membantuin Gini amat suami gua Ganti baju gitu Oke Jadi kalian sempet nyinggung soal keluarga Kalian sudah seperti keluarga karena 17 tahun Iya Tapi Kita ngomongin keluarga kalian sendiri Kayaknya tuh Kalian tuh salah satu grup musik yang sangat disupport oleh keluarga gitu Bener-bener Kita mau compare Bener Kalau dari side keluarga gua sih Mereka bersyukur Alhamdulillah nih anak akhirnya ada masa depannya Hahaha Jadi support aja pak Mumpung ada nih gitu Kalau gak jadi musik gak tau jadi apaan gitu Seberapa jauh keluarga kalian mendukung kalian Atau berperan lah terhadap peran itu sendiri Banget sih Dari Dari kita belum rilis albumnya Sampai detik sekarang pun Setiap kali ada kesempatan mereka hadir Nonton Terutama di saat-saat yang penting-penting tuh Mereka pasti selalu ada gitu Dan bahkan Ya di nafasnya Ran aja tuh Dari awal emang udah Udah dengan restu orang tua kita Kayak Asta bisa akhirnya Diboleh Eh maksudnya boleh Boleh Terjun ya Di barang Boleh menjalani ini Karena restunya Demo kita juga gak akan sampai ke label Kalo gak karena bokapnya Nino yang ngasih ke Boss labelnya waktu itu Atau namaran gak ada Kalo bukan ide dari Amaruhu sama nyokap gue gitu Namaran dari Nyokap gue Jadi kayak ya itu aja udah kita bawa kemana-mana nafasnya gitu Jadi sampai kapanpun Peran keluarga akan sangat-sangat penting gitu Tapi kalo misalnya itu berbeda ketika Kalian kan didesain sama record label Ya awalnya Kalo misalnya kalian jalan sendiri tanpa ada itu Mungkin beda gak sih ceritanya Beda Ya pasti Karena emang tawaran untuk disuruh bikin albumnya dari label gitu Iya Kita gak ada Maksudnya kita gak kepikiran untuk Ngirim-ngirim demo Ke label nyaran-nyaran label lain gitu Karena emang kita Basically cuman Apa Tiga orang anak yang emang suka bikin lagu Dikumpulin lagunya Terus emang gak tau mau diapain juga gitu Kita mungkin bisa kayak Submit ke Spotify Sendiri Ke Apple Music Self-produce Self-release Dulu tuh bener-bener kalo gak lewat Antara label Eh label doang ya Label Ya bener-bener Even cara untuk Berdistribusi indy pun ada label ya Ada label kan dulu gitu Ya 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 Aksar Records dulu kan Ya itu label indie Mungkin yang salah satu pionirnya ya Disini gitu ya Kalo gak lewat situ tuh ya Gak tau gimana caranya gitu Untuk merilis karya kita Berarti kalian yang di usia muda itu gak ada perbedaan Secara kreatif kah sama label? Maksudnya kayak semua Smoothly Ya alhamdulillah dulu Oh ya untungnya kita ketemu sama label yang Membebaskan kita untuk bikin lagu Sekreatif mungkin gitu bukannya Ya paling mereka Biasanya ngasih ide-ide aja sih Ya Bisa diikutin ide-nya Kalo gak pun gak apa-apa gitu Kita jadi Mungkin tadi yang ada di bayangan Tiara tuh Kita sign kontrak sama label yang kayak Wah lu harus bikin musik kayak ini ya Kita gak pernah kayak gitu Kita dari awal mereka ketemu kita Mereka tertarik karena denger musik kita Bener Soalnya kita udah bawa warna kita mungkin ya Ya Jadi oh warna ini bagus sih Dan pada saat itu gak ada Warna yang seperti ini gitu Jadi ya mereka membebaskan kita Padahal anak-anak 19 tahun pada saat itu Untuk Untuk self-produce ya gitu Untuk self-produce ya gitu Terus Padahal ya mereka Bikin lagu sendiri semua juga ya Mereka invest duit gitu ya Kayak ratusan juta untuk Tiga anak 19 tahun ini waktu itu gitu Tapi mereka percaya ke kita Ya Alhamdulillah sih ya Mudah-mudahan ya kita bisa membanggakan mereka sekarang Hmm Di album pertama itu banyak cerita unik? Hmm Salah satunya Nino Beli sepatu palsu Oh itu mah kita semua pernah Iya Kita belum ngerti juga gitu ya Kayak Mana yang Kalau gue sih bukan Iya belum ngerti iya Tapi alasan utama nomor satunya Belum punya duit Lalu Iya dulu kita kayak Amat band player kita tuh Kayak kan Awal-awal sneakers gitu Kayak wah keren-keren Cuman yang Pada saat itu tuh Apa yang ada di toko Di sini Di Masih jarang juga Asli gitu ya Masih jarang juga Sneakers-neakers gitu Dan jarang yang keren Oh maksudnya di toko brandnya gitu Retail-retail sini tuh Ya standar-standar banget gitu Kalau kita mau beli yang Agak keren-keren Mentok-mentok harus ke Singapura paling deket gitu Atau ke Jepang gitu Yang Yang model yang bagus-bagus tuh Disini gak ada gitu Jadinya kayak Wah itu zamannya kaskus Dulu zamannya kaskus Forum-forum Terus Gak tau juga gimana cara Ngebedainnya sebenernya Belum paham banget Mengenai Belum ada edukasi Masa yang palsu gitu Ya legit check tuh Belum ada disini Legit check belum ada Jadi kayak Ya udah kita Apa Yaudah beli-beli-beli Beli beberapa gitu Buat kita mangung-mangung Terus Makin lama tapi kita Kayaknya ini gak hasil Kayaknya ini palsu deh Sebatu ini Ya udah Sampai akhirnya Alhamdulillah sekitar tahun 2008 Ya kalau gak salah kita Terus Dapat link untuk Pada saat itu ketemu sama Gapapa nyebut brand Nike Nike Dan kita sempat Run di Jadi influencer Nike Itu beberapa tahun waktu itu Berangkat dari sepatu palsu Akhirnya dikasih sepatu asli Dari yang punya sepatu Itu perjalanan yang Sangat mengharukan kan Fake it till you make it Bener-bener Beli fake until Definisinya Dikasih yang asli Tapi ada cerita menarik lainnya gak sih Di album pertama itu Sesuatu yang beneran kalian bikin Baru pertama kali Ada cerita lain gak yang Oh cover album kita Cover album kita itu kan di track lari ya Di track lari Itu di Stadion Madya Di Senayan Senayan Gelora Madya ya Bener Nah itu sepatu gue palsu tuh Iya Oh iya Masa sih Iya Itu yang mana sih yang Della Soul ya Della Soul ya Oh iya iya Ya terus Kita fotografer waktu itu Mas Daus Senior fotografer di Indonesia Kita gak pake izin tuh fotonya Jadi kita kayak agak Colongan tuh colongan Agak colongan kita masuk ke stadion itu Lari foto Lihat aja Ya terus Ya iya bro 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 Terus Posisi lari gitu kan Terus Terus Diam dulu terus lihat ada kayak Podium kecil gitu Terus Bro 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 Foto-foto gitu Jadi kayak Agak seru juga sih Pas ketika lagi photoshoot untuk Si cover album itu ya Kita Walaupun kita Label Apa band Band label Tapi Gayanya gerilyannya tuh Kayak band Band indie gitu Band underground gitu Dan persiapan untuk photoshoot Cover album pertama kita tuh Juga gak terlalu Panjang Hamin satu Hamin satu Jadi kita kayak gak punya waktu untuk Ini mau pake baju apa Iya Kita baru tau pake baju apa Pas hari H Tiba-tiba Oh ini ada baju dipake aja Agak ada nyeselnya sedikit ya kan Coba kita punya waktu lebih panjang Buat menentuin baju gitu ya Kan abadi ya ini Ini rekam jejak yang akan Selamanya ada Apalagi album pertama ini Original banget nih Dari Run gitu album pertama Filosofinya kan namanya Run Dan itu kita di garis start Kita baru mau mulai berlari gitu ya Itu menurut gue Keren banget aja sih Muji cover sendiri Tadi itu album pertama Kalau salah satu panggung pertama yang berkesar itu Java Jazz Betul Pasti Itu sama Raisa juga gak sih? Bener Ada Raisa jadi bagi vokal kita waktu itu Karena sebelum kita manggung sebagai Run Kita dulu juga sering ya kayak main akustikan bareng sama Yaya bareng sama Raisa juga Soalnya Raisa tuh temen kuliah ya? Temen kuliah Ada kelasnya Astaga Iya Jadi sebelum itu kita emang sering main di acara Ada gathering atau ulang tahun temen gitu Jadi kayak nge-band akustik bareng Raisa Udah kenal dari sebelum kita punya album Terus kita pas mau manggung di Java Jazz Kita ajak lah Kita ajak Karena kita kayak Mau gak jadi backing vokal gitu kan? Kita ngerasa kayak butuh backing vokal Kayak BM aja gitu Emang di Java Jazz Soalnya kayak panggung besar pertama kita kayaknya Kayaknya butuh backing vokal, butuh DJ, butuh apa, butuh apa BM aja sih sebenernya Sebenernya sih gak butuh-butuh amat kita sebenernya Enggak Terus yaudah Tapi seneng kan bisa ngajak temen-temen Eh lo mau ngomong di Java Jazz gak? Iya Acaranya keren banget Ampe sekarang pun ya Maksudnya apalagi dulu ya Buat anak-anak seumuran kita 19 tahun Dapat kesempatan main di Java Jazz itu big deal banget Iya Gitu makanya akhirnya yaudah tapi akhirnya ada Raisa disitu Dan ada DVD nya juga tuh Kalau di Youtube juga ada Jadi kalau misalnya dilihat ada tuh Raisa Kita perkenalkan juga sebagai vokal kita pada saat itu Terus makanya Karena kita udah kenal Dan Asta bahkan itu temen kuliahnya dia Abung pertamanya Eh beberapa album pertama Raisa kan Produsernya juga Asta Dan Handi Dan Rio Itu mungkin video itu jadi legend sendiri gitu Iya gak sih? Iya buat kita sih Iya Karena emang Java Jazz 2008 itu adalah Bener-bener menjadi pembuka banget buat kita Karena Waktu itu Lagu Nothing Less Forever itu Jadi bumper iklannya Java Jazz gitu Jadi kayak Nama-namanya kan legend-legend gitu Terus kayak Intronya gitu Intronya tuh Jakarta International Jazz gitu kan Jadi kayak bener-bener Ini apa nih? Ini mimpi bukan nih Soalnya sebelumnya kan kita datang ke Java Jazz Terus kayak bermimpi banget disini Bahkan persis tahun sebelumnya ya Kita bertiga datang ke Java Jazz kita nonton Dan Ada satu momen kita nonton Malik In The Essentials waktu itu Itu rame banget Mereka udah duluan Mereka udah ngeluarin album setahunan duluan lah gitu Terus kita nonton Nontonnya bertiga Emang kita sengaja datang untuk studi bandeng Bukan studi bandeng ya Belajar ya Untuk belajar juga gitu Terus kita ngomong gitu Pas sambil nonton kayak Kapan ya kita bertiga bisa bangun disini ya gitu Dalam bulannya Tahun-tahun persis Tahun depannya Tahun depannya kita bangun disitu Kayak mimpi jadinya Ya kita dapet stage yang paling salah satu terbesar juga disitu ya Terus kita main jam 4 sore Pas Ekspektasinya agar rendah tuh Soalnya jam 4 siapin sih datang ke hari Jumat tuh Gue inget banget tuh hari Jumat Lagi soundcheck Pas lagi soundcheck Datang masih kosong Pas lagi soundcheck tuh Gue inget gue ngomong antara Kalau gak salah ya Ini kalau kisi setengah aja Kisi setengah aja nih gue udah happy banget nih Gue ngomong gitu pas soundcheck Karena kan kosong kan Gede banget kayak Gede banget Masih sih ada orang yang segini banyak mau nonton kita gitu pada saat itu Terus pas Baru mau mulai kita dari samping gak keliatan Gak keliatan dan ditutup sama ini kira-kira Merah kan biasanya kalo di Java Jazz Terus pas ngintip gitu Ternyata bener-bener full sampe Katanya orang yang pada mau masuk gak bisa gitu Jam 4 sore gitu Full house jadi kayak Kayak mau nangis rasanya Berinding sih Kayak pada saat itu Tapi di saat itu juga kan Kalian masih muda banget Kita balik lagi kesana Tapi Apa ketika kalian udah punya gaji sendiri Spotlight kayak gitu Gimana caranya Kalian tidak terlalu Apa ya Stay grounded ya Gimana caranya staying grounded Awalnya foya-foya kok Itu pertama kali Tiba-tiba ngerasain punya uang yang sebelumnya belum pernah kita punya gitu ya Jumlah segitu Terus Bawaannya pengen beli Makan-makan enak Foya-foya ke hobinya masing-masing lah Foya-foya ke hobi masing-masing Cuma Seiring berjalan waktu kan kita juga umurnya tambah Terus abis itu juga Kayaknya udah bisa mulai memilah mana yang penting mana yang enggak Tau prioritas lah ya Oh ternyata kemarin foya-foya kayak gitu Bulan depannya Miris ya Gak punya duit Masuk bulan puasa nih Agar manggung gitu Bahkan sistemnya juga kita belajar gitu Sistem gajiannya gitu tadinya Tiap abis manggung langsung bagiin Langsung kita dapet Langsung kita dapet Terus kayak kita ngerasa kita gak bisa Nabung nih Nabung gak bisa kalkulasi gitu Akhirnya yaudah kita ubah ya Kita jadi kayak Walaupun kita tuh fluktuatif Gak kayak orang kantoran yang gajinya fix Pasti gitu Kita kan tiap bulan bisa beda ya gitu Bulan ini manggungnya berapa Gajinya segini Besoknya berapa Gajinya berapa gitu Nah gitu Tapi kita sistemnya kita ubah menjadi kayak orang Orang gajian aja Dimana itu kita Lebih bisa tahu Managenya juga lebih enak Managenya lebih gampang Juga gitu Sekarang ya kita nge-ban tapi Gajiannya tanggalnya fix Seperti ya orang-orang yang kerja di kantoran 25? Tanggal 25 kita ya Dan berapapun manggung kita Kita punya gaji fix juga Ya gitu Oh gitu ya Selebihnya berarti buat run Enggak ya Nantinya kan di ujung Di akhir tahun kan bisa dibagikan sebagai Perusahaan kan Sebagai perusahaan Kan perusahaannya kita yang memiliki juga Dari kita untuk kita Jadi belajar tuh dari awal Masih sistem warung ibaratnya Menjadi perusahaan gitu Menjadi perusahaan sendiri Dan udah ada apa namanya Financial planningnya juga udah lebih dibenahi lah Ingat gak gaji pertama kalian di habiskan untuk apa? Aduh Gue gak inget Gue kayaknya makan sushi teh gue Kita tuh suka banget Ngumpul di sushi teh pada masanya ya dulu ya Soalnya baru banget dulu Sushi tehnya masih baru Sushi tuh masih agak baru Iya masih agak baru Tapi sebenernya sushi teh tuh ada dari jaman gue SMA gue inget banget Nah ini kan Masa sih? Iya iya Terus abis itu Kita sering ngakuin sushi teh dulu Plate birunya itu harganya cuma 5.000 rupiah Putih? Eh putih sorry Plate putihnya itu cuma 5.000 rupiah Kanika sama maki Kanika sama maki Kita cuma bisa beli itu doang 5.000 Jadi kayak misalnya punya 20.000 Asik gue bisa beli 4 piring gitu Iya Terus ocanya gratis kan dulu Iya Sekarang kan udah bayar nih Iya Ocanya gratis gitu Lumayan banget tuh Buat kita makan itu aja tuh udah Mewah banget gitu Sampai akhirnya punya duit ya Alhamdulillah bisa Pesannya lebih banyak Pesan warna lain piringnya Iya Tadi kan Nasa bilang sushi teh kalo lo gak inget juga Itu sama kita Iya Atau kalo gue sih salah satu yang gue gunakan gaji awal-awal gue adalah untuk bayar kuliah sendiri Waktu itu tuh soalnya dulu ya pas gue tuh UI satu semester cuman bayarnya 1,3 juta Satu semester? Satu semester Wow Jadi kayak dari Alhamdulillah dari ketika pas kan kita run mulai jalan tuh sekitar semester 3 atau 4 Setelah tahun ke 2 gitu ya Sejak dari situ sampe gue lulus Alhamdulillah gue Jadi masa sih masa kayak udah Alhamdulillah semurah itu terus udah bekerja gak bayar kuliah sendiri gitu Jadi Alhamdulillah gue bisa membantu orang tua gue dengan tidak memberatkan mereka membayar kuliah itu Gue inget bukan gaji pertama sih tapi kayak nominal besar pertama yang gue dapatkan itu gue pakai untuk beli mobil Karena selama sekolah tuh gue gak punya mobil pribadi gitu buat diri gue sendiri gitu Dan dulu pengen banget punya mobil sendiri tapi emang gak dikasih gitu ya Terus ya udah gue beliin mobilnya Karena gue dari kecil sampe lulus sekolah tuh gak punya mobil sendiri Jadi pas gue beli mobilnya gue belum bisa nyetir Belum bisa nyetir Gue udah punya mobilnya tapi gue gak bisa nyetir Terus karena pengen aduh masa udah beli mobilnya gak nikmatin mobilnya sih buat jalan-jalan Akhirnya gue telepon salah satu kru kita dulu namanya Kuya Hai Kuya kalo nonton Gue bilang sama dia kayak ayo kita jalan-jalan kemana ke Pondokindah mal aja deh Ya udah ada dia juga nih Iya kan Itu dong ikut makan gitu Ternyata gue dijebak sama mereka Ingat gak? Iya Pas mau Kan tadi kan gue mikir kayak Dia kan bisa nyetir gitu ya Pulang biar bisa disetirin gitu Eh ternyata dia kayak cabut lah cabut lah gitu Terus si Kuya juga cabut Kuya cabut gak ya dulu ya Lupa gue kalo kuya cabut sama dia Pokoknya intinya pada akhirnya gue terpaksa harus nyetir Padahal gue gak bisa nyetir Iya terjebak disuruh nyetir Di jam yang sangat macet ya Kayak sore di weekend gitu Ibaratnya belajar renang cemplungin gitu Agak bahaya jangan ditiru ya pokoknya Cemplunginnya ke laut lagi tuh Ke laut lagi bukan ke kolam renang tuh Pokoknya mangsa gue hari itu adalah Pantat orang lagi nyapu Kena ya tuh ya Kena Gara-gara gelap-gelap lagi nyapu gak keliatan kan Kan misalnya kalo misalnya bunyi dok Nabrak ke tiang listrik atau nabrak tembok Bukan bunyi lo ng 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 gitu ya Ini bunyi kayak Gitu Terus ada yang teriak Gitu Nah disitu gue belajar ngebut Kabur Kabur ya? Kabur lah gila Jadi ada korban Ada korban Insya Allah cuma kesenggul gitu Dikit aja dikit Apa mobil pertama nih dok? Mobil pertama dulu Mercedes-Benz A160 Yang ditandangkan ke pantat ibu itu Iya jadi buat ibu-ibu yang pernah merasa ditabrak sama mobil seperti itu dulu Mungkin itu saya Maaf ya Tapi kita tadi bahas pertama-pertama Nah ini lagu pertama juga Jurulah Pandangan Pertama Ini udah dibawa berarti 17 tahun Kan pernah bosen gak sama lagu ini? Atau gimana caranya kalian memandang lagu ini apakah sudah berbeda ketika pertama kali kalian ngebuat? Enggak sih Enggak pernah bosen sih Enggak pernah bosen dan masih melihat pandangan pertama sebagai Sebagai pandangan pertama yang kita dengarkan pertama kali dulu sih 17 tahun yang lalu Iya itu mungkin berkah Salah satu berkah terbesar yang jatuh ke kita bertiga kali ya Bener Karena lagu itu yang memulai ketemunya Salah satu yang memulai ketemunya kita bertiga yang memulai perjalanan kariran juga gitu Yang sekarang juga bahkan bisa menembus generasi-generasi jauh di bawah kita juga gitu Sekarang kita bahkan main di acara prom SMP, main di suite 15 gitu Gira-gira anaknya misalnya sukanya lagunya Pandangan Pertama gitu Jadi kayak wow gitu lagu Lagu itu emang berkah Sakral tuh Jadi kita alhamdulillah tidak pernah bosen dan tidak pernah ibaratnya taking that song for granted Karena respon penonton paling besar tuh di lagu itu sebenarnya Jadi kayak kita tuh kalo manggung tuh mainin lagu tuh kan kayak memberi energi gitu ya Ngerilis energi Dan paling enak, paling ideal adalah di saat ada respon balik Nah kalo panel pertama udah toet-toet itu Selalu tuh bener-bener tuh terjadi apa gak tau tuh Pertukaran energi yang gila banget gitu Sampai sekarang Sampai sekarang selalu gitu Masih jadi lagu Pamungkasnya kita Bukan lagu Pamungkas ya Mas Pam Mas Pam Tapi kayaknya tuh kalian jalan mulus aja Maksudnya kalian ngerasa ini sebagai keluarga Tapi pasti ada dong setitik poin dimana kalian ngerasa goyang lah Masa gak ada? Paling kalo ngomongin challenge yang agak lumayan berat dan shocking itu pas pandemi sih Karena bener-bener itu tuh kayak kita biasa manggung terus dan jalan-jalan di berbagai venue Dapat respon banyak orang, energi orang, kas energi orang gitu Terus tiba-tiba yang bener-bener semua shut down gitu ya Itu kayak bener-bener ada sedikit terasa ini bisa lanjut lagi gak ya? Bisa kayak dulu lagi gak ya? Industrinya ya? Industrinya ya Maksudnya kan kita kan sangat menikmati banget tuh manggung ya Terus sedangkan lockdown dan gak ada lagi acara-acara keramaian gitu Itu bener-bener lumayan sempet mikir tuh Ada yang kayak berapa bulan nih kita di rumah doang tuh Itu lumayan agak kalo buat gue pribadi sih agak kayak ada kekhawatiran sih tuh Anxious sih Anxious sedikit Ini gimana ya? Karena emang kayak sesuatu yang kita cintain banget itu diambil begitu aja gitu kan Bener Apalagi kan maksudnya kadang-kadangnya dulu kan new normal, new normal gitu Terus gue kayak bener-bener bertanya ke diri gue Really kayak ini beneran jadi normal seumur hidup gue ke belakang nih kayak Bakal kayak gini nih gitu Soalnya sempet ada transisi kan kita manggungnya itu di online Hybrid Online lah ya Bener-bener yang nonton tuh Di rumah Via Zoom, via internet gitu ya Dan itu beda banget sih Nah itu tuh Kalo itu bikin bosan tuh Hujur aja Itu kan rasanya kayak lo harus jamming live Instagram Tapi bener-bener setiap hari gitu maksudnya Setiap kali ada tawaran manggungnya kayak gitu Kayak selasih sendiri gitu Itu kayak misalnya lo ngelakuin ini Kan lo ketemu kita Tapi misalnya lo hanya via Zoom Itu juga gak enak tuh Itu juga kan beda Gak enak kan Energinya, exchange energinya tuh gak kerasa Iya Oh dan kalian ketika udah Ini udah lewat Energinya balik lagi Jadi kalian Happy banget sih Pertama kali kita manggung lagi tuh Di Mandalika ya kalo gak salah ya Bener ya Iya kan Di MotoGP Di MotoGP Itu pertama kali ketemu penonton lagi Rasanya buset Agak mau nangis gak sih Iya Kayak agak berhinding sebau gitu Kayak Orang deh gitu Orang Ribuan orang loh Waktu itu rame banget kan soalnya Soalnya kemarin-remen Pas sebelum itu kita ya ketemu kamera doang Bener-bener nyanyinya ke kamera gitu Dan yang paling basi tuh Tiap abis selesai lagu Jereh Gak ada tepuk tangan kayak Oh gitu kayak Kayak ada dead airnya dikit Oke 17 tahun Bukan waktu yang sebentar Apa ya tapi yang belum pernah dilakukan Belum pernah dilakukan Tapi akan segera kita lakukan Kita akan mengadakan pertunjukan tunggal Namanya The Sweet 17 Show Kita udah nge-set tanggalnya di 20 Desember 2023 nih Beberapa hari sebelum Pergantian tahun ya Iya Gitu Sebenernya ulang tahunnya Rani tuh Tanggal 18 November Hmm Bentar ya Jadi gak pas di ulang tahunnya Ya Karena kan butuh persiapan juga ya Kalau gitu Bikin Apa Pertunjukan tunggal gitu Jadi di 20 Desember Hall A Basket Senayan Tiketnya sebenernya udah bisa dijual sih Ya Udah bisa dibeli maksudnya Ya Udah bisa dibeli Tapi kalau teman-teman ada yang mau jual lagi Beli banyak Salah dong Want to sell, want to sell Lebih-lebih-lebih dong Langsung cari aja tiketnya via locket.com ya teman-teman semuanya Ya karena ini mimpi kita juga dari awal Bener Bisa bikin Pertunjukan tunggal kayak gini Itu kayaknya mimpi semua musisi lah ya Pasti pengen punya pertunjukan tunggal Dari dulu kita emang Setiap ada obrolan Kapan yuk kita bikin pertunjukan tunggal Kayaknya belum tepat Kayaknya waktunya belum tepat Kita kan kalau bikin acara seperti itu kan feeling-feelingan juga ya Bener Gak mau yang kayak ya udahlah bikin aja gitu Nah Kitanya picky banget ya Dan mungkin nyari momen juga kali ya Gitu Oh ini ternyata sekarang momennya ulang tahun ke tujuh belas Tujuh belas itu kan Kalau untuk manusia itu adalah proses pendewasaan ya Jadi kayaknya Sebuah mason yang menurut kita pantas buat dirayain Yes Apalagi kita juga berkolaborasi bersama antara suara Kita dibantu banget karena Gak mungkin kalau misalnya cuma kita bertiga gitu Sama tim kecil kita Ya kita bikin show Segede gitu sekarang Segede gitu di tengah persiapannya pun kan Terang tetap ada manggung sana sini Bikin album Bikin album Ngurusin kantor gitu Jadi karena ada antara suara Ini jadi visible gitu Yes The Sweet Seventeen Show Show Nanti akan ada apa aja Katanya kita juga bisa kasih kado Ya itu sih kita bebasin ya Bisa kalau misalnya Buat mentahnya juga gak apa-apa Hahaha Kehadirannya aja udah kado buat kita Oke Gitu ya Ada apa aja Pastinya kita akan Jadi Tajuknya tuh kita Tujuh belas tahun Tujuh belas lagu Tiga sahabat Asyik Gitu Kita akan bawain At least 17 lagu Minimal ya Minimal 17 lagu Bisa lebih sih Dan juga Aracemennya baru Visual segala macem Konsep di panggungnya juga Big bandnya ada String section Bass section Treatment visual I think segala macem Dan emang Spesial banget sih Rencananya ada kolaborasi-kolaborasi juga Ada juga Secret Masih secret Belum bisa Sayangnya Yoi Oke Tiketnya udah bisa dibeli Di Loket.com Betul Nontonnya sambil dipijat refleksi Gak 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 Biasanya nge soundcheck kru-kru doang Yaudah mereka ketemu kru-kru aja Gak Gak